Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu Jumpa lagi dengan channel Wijaya Motor Tarusan Di video kali ini saya mendapatkan Satu unit motor Pino Dan motor ini Kendalanya dia hidup Tapi tidak mau berjalan Dan pengguna motor Panik Cemas Dan segalanya Oke Nah bagi teman-teman yang punya Masalah motor yang seperti ini Saya sarankan jangan cemas Jangan bingung dan jangan panik Karena emang sih Penyakit yang seperti ini Ataupun masalah yang seperti ini sering terjadi pada Motor metik yang sudah lama Dipakai Untuk mengatasi masalah yang seperti ini Kita hanya perlu Membuka Pada bagian Bak CVT Karena masalah yang seperti ini Ada pada dalam CVT Untuk pembukaannya Cuma mencopot pada bagian yang menyangkut pada bagian Crank case machine Crank case machine Oke Untuk pembukaannya Pada motor ini sudah saya buka semua Sekarang saya cuma mencopot pada bagian ini lagi Oke semua baut sudah saya buka Sekarang kita copot dulu Kita lihat Lihat apa benar Pada bagian dalam CVT yang bermasalah Ataupun tidak Karena biasanya masalah yang seperti ini Yaitu Pada bagian Fibel itu putus Ataupun tali polinya itu putus Oke Sekarang kita buka dulu Dan ternyata Memang benar Yaitu Permasalahannya ada pada bagian Fibel Fibelnya Ataupun tali polinya Putus Oke putus Dan inilah Penyebab motor ini Hidup Dan lu Tidak mau berjalan Untuk mengatasinya Kita hanya perlu mengganti Pada bagian Fibel Oke Sekarang Kita buka dulu Pada bagian Puli depan Puli belakang Oke Saya buka dulu Pada bagian baut ini Sudah saya buka Sekarang kita copot Oke Bisa teman-teman lihat Sekarang kita lanjut Untuk pemasangan Fibelnya Oke Kita perlu juga Membersihkan Sisa-sisa Fibel lamanya Bukan tidak terjadi masalah Dan Kebetulan Orang yang punya motor ini Orangnya Tidak punya Duit Dan Tidak sempat Untuk membersihkan Pada karatan-karatan Yang ada pada dalam Crankcase mesin ini Dan Cuman penggantian Fibel saja Oke Sekarang kita pasang Fibel Yang layak Untuk dipakai pada motor ini Oke Caranya cukup mudah Kita hanya perlu Menekan pada bagian sini Pertama Kita masukin Dulu Yang ini Kedalam sini Seperti ini Sekarang kita tekan Oke Sekarang Fibelnya Sudah terpasang lagi Yang Diganti Yang masih bisa dipakai Sekarang kita tes Kita coba hidupkan Sekarang kita tes Coba digas Dan Rodanya Berputar lagi Berkemungkinan Motor ini Sudah bisa jalan Dan Semoga Teman-teman Tidak bisa Ini Saya berhasil lagi Dan apabila Teman-teman Dan apabila Teman-teman Suka dengan video ini Dan jangan lupa Support terus channel ini Dengan cara Subscribe Like Comment Dan nyalakan loncengnya Karena itu semua Gratis Dan selamat mencoba Dan berkemungkinan Kita mudah-mudahan Berhasil Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sekarang kita tes Terima kasih